Dan ini soft grip banget, jadi di genggamnya enak dan ini juga sampai bagian atas mungkin kalau ada orang yang suka gergaji mungkin posisi seperti ini ya. Nah, jadi ini nyaman banget ya, bener-bener nyaman banget dan ini juga udah gak usah takut lepas karena ini sistemnya dia sudah dibaut ya. Jadi dibaut bukan cuma hanya dipantek seperti itu, kalau jaman dulu kan biasanya dipantek ya. Wuh, tajem banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bertemu lagi di channel G3 ini pernah juga kita waktu itu pernah membahas satu buah handshow ya, atau biasa kita sebut gergaji ya. Orang nyaman dulu pasti ngomongnya gergaji, sebenarnya adalah gergaji tangan ya, karena circular juga masuk kategori gergaji. Jadi memang, tapi ya gimana ya ini sudah menjadi habit ya sama orang kita, eh pinjem gergaji dong, pinjem gergaji dong, nah gitu ya. Jadi kali ini gue ngebahas untuk kesekian kalinya, ini adalah pro handshow, ini produk dari Toredo. Nah, jadi Toredo ini memang banyak sekali ya untuk hand tool apapun itu ya, mulai otomotif, gardening, dan Toredo ini sudah sangat besar ya, dia sudah ada distribusinya sudah sampai di Papua. Pokoknya di Makassar, di daerah timur itu sudah sangat banyak sekali dan untuk di Pulau Jawa ya itu sudah banyak banget. Dan buat kalian yang merasa nanti bang belinya di mana ya, nah nanti kalian langsung bisa aja masuk ke link yang gue sertakan ya, itu link pembelian di deskripsi. Nah, itu semua ada di toko-toko online ya, jadi pokoknya di semua marketplace yang ada di Indonesia itu sudah tersedia untuk produk-produk Toredo. Ya, ini di depan lu sudah ada, dia banyak banget berbagai macam tipe ya. Ini yang paling kiri ya, ini ada pro handshow 20 in, dia 3 gigi ya. Nah, dia juga ada yang 18 in-nya dan untuk yang sebelah kanan ini, dia ada 2 gigi ya, dia ada 18 dan ada 20 in. Untuk kedua produk ini, ini gue berikan harga range-nya aja, ini starting-nya dari Rp65.000 sampai hanya Rp85.000, jadi murah banget kalau menurut gue. Dan ini biasa, masih biasa pada umumnya ya, nah ini kalian bisa lihat. Oke, nah ini jadi yang sebelah kanan ini 2 gigi dan ini 3 gigi ya, ini beda size yang 2 gigi ini, kebetulan dia 18 in, nah ini untuk gue perlihatkan ke kalian. Nah, jadi kalau untuk yang 3 gigi memang giginya lebih besar ya, lebih besar-besar dan untuk yang 2 gigi ini dia giginya lebih apa ya, lebih halus gitu. Jadi memang lebih halus ya, mungkin bisa menghasilkan potongan yang lebih halus juga. Nanti kita akan coba dan ya ada satu lagi, ini adalah pro handshow yang black teflon ya. Nah, disini black teflon, jadi dia disini banyak, lebih banyak sih. Jadi model giginya juga dia berbeda ya, dia model giginya berbeda dan disini juga dia sudah ada measuring-nya. Jadi kita bisa mengukur kalau misalnya kita pas terlepas kita lagi nggak bawa penggaris, dan ini juga bisa membantu kita lumayan sampai 30 cm. Ya, ini dia di 18 in ya, nah jadi, ya dia ini jadi black teflon, jadi kalau misalnya kayak kita masak ya, istri di rumah masak, pengen pakai teflon supaya goreng-goreng nggak lengket. Dan kalau yang ini yang gue tangkap pada saat kita motong kayu adalah, jika kayunya moisturisnya tinggi atau kita bisa sebut kayu basah ya, jadi dia tidak lengket juga dan atau nggak misalnya kayak pohon-pohon yang baru, nah itu atau batang-batang ranting. Jadi, kalau misalnya kita mau potong, masih ada getahnya dan ini dia lebih friendly ya. Nah, ini yang gue simpulkan ya, seperti itu, karena memang kita lihat disini bahannya dia memang black teflon ya, dan disini dia sudah 9 TPI, jadi dia mungkin kalau yang gue tangkap, hardness-nya lebih keras ya. Jadi, hardness-nya dia kayaknya lebih-lebih baik ya, karena memang ini untuk yang 18 in-nya jauh harganya ketimbang yang 18 in yang biasa, ini dia berkisar sekitar di 115-130 ribu ya. Nah, nanti gue akan sertakan untuk link pembeliannya, dan dia juga sudah bisa potong PVC ya, PVC kayu, nah sama, sebetulnya ini juga sudah bisa potong PVC juga ya, untuk di bagian ininya. Nah, tapi memang matanya tampil agak sedikit berbeda ya, nah ini dia seperti memberikan jarak, nanti kita akan coba. Dan yang terakhir, yang paling kanan disini ada Toredo Foldable Saw, nah ini masih sama, ya tapi dia foldable jadi bisa dilipat ya, seperti itu ya. Ini kita buka terlebih dahulu, nah ini dia yang tipe foldable, nah ini juga murah, ya ini range-nya 50-60 ribuan aja, jadi nggak mahal. Nah, ini dia bagus ya, jadi dia ada lock-nya, ya jadi disini kita ada safety-nya, jadi tinggal cukup tekan, nah baru, nah dia keatasnya pun juga dia, posisinya dia lock juga ya. Nah, ini kalau gue lihat sekilas, dia giginya hampir mirip menyerupai yang ini tadi, yang teflon, nah jadi cuma bedanya dia disini agak besar-besar, tapi yang tadi gue bilang ada gap ininya, nah ini dia sama ya, hampir sama modelnya, tapi ini giginya jauh lebih besar-besar. Nah, ini enak banget, jadi kalau misalnya, ini juga kita bisa fungsikan untuk memotong ranting, ya kalau misalnya kalian ingin yang suka ber-gardening ria, ya untuk mengisi kekosongan waktu, nah ini bisa nih. Jadi, apa namanya, kita potong-potong ranting, dan makanya ini juga dia sudah diberikan teflon, ya ini adalah pro teflon juga, hampir sama-sama ini, jadi dia tidak lengket ya, tapi memang dia lebih kecil, dia cuma hanya 10 in, nah tapi enak dia foldable, jadi pada saat kalian letakkan, ya ini giginya pasti bakal aman banget, karena memang tidak akan terbentur dengan benda-benda yang lebih keras ya daripada ini. Nah, ini yang biasa menyebabkan kadang-kadang gerinda tangan itu lebih cepat rusak, karena memang kadang-kadang penempatan kita yang agak kurang bener ya, kadang-kadang kita satukan di toolbox, nggak ditutup, nggak dipasang cover ininya, umumnya orang kalau udah beli udah malas dimasang cover ini lagi gitu, jadi nanti pas kita pakai, biasanya umumnya penyok dan lain-lain sebagainya, itu menyulitkan kita pada saat kita ingin gunakan kembali. Oke, mungkin ini sebagian untuk alat potongnya dari Toredo, untuk yang hand tool ya, nanti kita akan bahas lagi, Toredo juga memiliki mata ya, mata-mata sirkular ya, baik yang mulai 7 in ya, dan 10 in ya, itu masih banyak lagi, nanti mungkin kita bakal ulas ya seperti apa, nah ini sekarang gue mau cobain dulu, mungkin kita potong beberapa media, dan kita akan lihat hasilnya seperti apa, dan feelnya pada saat kita gunakan. Uh, tajem banget ya, ya dan ini gue juga suka, jadi di bagian ini ya, dia sudah memberikan karet, dan ini soft grip banget, jadi di genggamnya enak, dan ini juga sampai bagian atas, mungkin kalau ada orang yang suka gergaji mungkin posisi seperti ini ya, nah jadi ini nyaman banget ya, bener-bener nyaman banget, dan ini juga udah gak usah takut lepas, karena ini sistemnya dia sudah dibaut ya, jadi dibaut, bukan cuma hanya dipasang, seperti itu, kalau jaman dulu kan biasanya dipantek ya, kalau ini sudah dibaut, dan enak banget rasanya, ini gue cobain yang 3 mata ya, 3 mata 20 in, Wuh, tajem banget, nah ini untuk hasil potongan, untuk yang 3 mata, kita sekarang coba yang 2 mata ya, Wow, Feelnya pada saat gue motong menggunakan ini memang lebih ringan ya, lebih ringan, tapi memang lebih apa ya, lebih ringan tapi lebih kasar ya, hasil potongannya, nah ini kalau ini, dia lebih agak sedikit berat, sedikit berat aja, tapi hasil potongannya halus sekali kalau menurut gue, dan memang beda ya, memang beda tipenya, oke, gue mau coba yang teflon sekarang, Hmm, jauh lebih nyaman, Kalau untuk yang teflon, hmm, feelnya ini jauh lebih nyaman, lebih enak ya, lebih enak pada saat motongnya, jadi kayak, hmm, tanpa beban, ya, jadi lebih, lebih nyaman sih kalau menurut gue, ini gue coba yang foldable, Terima kasih telah menonton! Nah, kalau untuk yang foldable ini, jadi yang gue rasain, dia biarpun giginya banyak ya, sorry, biarpun giginya besar-besar, tapi agak berat digunakannya ini hampir mirip-mirip yang ini nih, yang 2 mata, jadi agak berat, dan mungkin butuh penyesuaian juga, karena memang posisi gripnya beda ya, kita megangnya, Mungkin kalau yang ini kan kita posisi vertikal ya, nah ini agak horizontal, jadi penyesuaiannya memang harus agak sedikit, penyesuaian terlebih dahulu pastinya, nah ini tadi agak sedikit kurang nyaman ya, tapi ini buat gue ya, Tapi kembali lagi, karena kita belum terbiasa juga, kalau misalnya memang udah terbiasa, pasti akan lebih nyaman juga, karena memang peruntukannya juga beda ya, ini bukan untuk kita motong-motong balok dan yang lainnya, jadi memang lebih kayak untuk keranting, kalau menurut gue lebih cocoknya digardening ya, untuk yang kayak gini, jadi fungsi foldable-nya lebih dapet ya, seperti itu. Hmm, ya ini gigitnya lebih, lebih banyak dia sekali gigit, oke, ini yang 2 gigi ya, Nah, ya, Oke, ini gapnya, jadi dia lebih tipis ya, lebih tipis memakannya ya, atau membuang materialnya, jadi dia lebih tipis untuk yang 2 mata, Kalau yang 3 mata, lebih lebar, untuk yang teflon dia buang materialnya lebih banyak ya, karena memang giginya lebih besar-besar, kalau untuk yang ini ya, untuk yang foldable ini hampir sama, tapi paling besar ini ya, ini paling besar buang bahan materialnya, kalau nanti kita bisa lihat di bagian ini. Memang beda fungsi ya, yang pasti semua, jadi kalau foldable ini memang, tadi gue katakan, lu lebih kayak untuk ke gardening, lebih oke, lebih nice ya, jadi lebih terlihat fungsi dari foldable-nya, ya, Nah, lu mau potong ranting-ranting kecil, ya, tanpa harus berisik menggunakan foldable ini, dan, kalau misalnya yang dari ketiga ini, ya, dari ketiga ini, ini gergaji yang pada umumnya, paling nyaman buat gue, gue gak gunain yang ini sih, ini paling nyaman, ya, tapi kalau misalnya kita mau agak sedikit rapih, dan buang bahan material yang tidak terlalu banyak, nah ini gue pilih yang 2 gigi ya, ya, karena memang dia jauh lebih kecil-kecil, jadi memang lebih nyaman juga pada saat kita potong, tapi, gue lebih suka untuk grip yang ini ya, yang model seperti ini, jadi grip-nya tuh hampir mirip-mirip, ya, nah, kalau ini grip-nya sama nih, ya, yang 18 yang teflon, sama yang 20 ini, yang 3 mata, tapi kalau yang ini agak sedikit berbeda nih, grip-nya sama-sama soft grip, tapi, kalau dibilang lebih nyaman mana, gue lebih nyaman pegang handle yang ini, kalau gue ya, jadi, ini juga karet-nya tuh soft banget, enak, nyaman di, pegangnya, jadi di tangan juga, eh, kita gak sakit ya, seperti itu, oke, eh, gue rasa mungkin cukup sampai disini, perjumpaan kita ya, semoga video ini bermanfaat, dan nantikan terus untuk, eh, produk Toredo, kira-kira ada apa aja, dan masih banyak lagi yang pastinya kita bakal ulas di, G3 Channel, dan jangan lupa juga buat kalian follow untuk Instagram, Toredo, disana banyak sekali produk-produk yang kalian harus ketahui, ya, nanti gue sertakan juga untuk link Instagramnya di deskripsi, pastikan kalian cek, gue Gugun bersama tim, pamit untuk diri, kita akan bertemu di lain waktu, wassalamualaikum. sub indo by broth3rmax